Halo selamat pagi siang sore dan malam buat teman-teman semua Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tetap sehat selalu ya di masa pandemi ini Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe Like, Comment pada channel saya sehingga bisa tercapai sampai saat ini Itu merupakan berkat dukungan teman-teman semua ya Dan yang belum subscribe, subscribe aja karena subscribe itu gratis Untuk mendukung channel saya supaya lebih berkembang lagi dan menyajikan konten-konten yang baik dan mendidik Oke teman-teman dan kali ini saya sedang berada di Yogyakarta Dan tepatnya lagi di Bantul, lebih tepatnya lagi di depan pabrik gula Madu Kesmo Saya mendapatkan rel kereta tebu Yang berada di sekitaran sini ya teman-teman Jadi seperti ini, ini masih aktif namun tidak ada lori yang jalan Hanya untuk mengangkut angkutan tebu saja Seperti ini Ini relnya kecil Lebarnya sekitar 750 mili, kalau tidak salah menurut standarnya Dan pabrik gula Madu Kesmo ini Tergolong tidak baru juga ya Tapi ini merupakan pengganti dari pabrik gula Padukan yang dibuat pada zaman Belanda Kemudian pada sekitar 50-an kalau tidak salah ya Itu diambil oleh Keseluruhan Yogyakarta Kemudian didirikan pabrik Madu Kesmo yang sekarang ini Ini terdapat 3 jalur rel kereta Bantelannya masih bantelan kayu Di sini terdapat pemindahan jalur ya Tapi ini kayaknya sudah tidak berfungsi karena sudah tertimbun dengan tanah Dan disanalah pabrik gula Madu Kesmo yang semuanya Relnya ini Bercabang kemudian berbelok kanan masuk ke dalam pabrik gula Selamat menikmati Selamat menikmati Terdapat banyak percabangan teman-teman ya Ini mungkin untuk menimbang tepunya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati pabrik gulanya masuk kesana teman teman tapi saya gak bisa maju karena mungkin harus pakai izin ya terima kasih terdapat banyak pertabangan lor terima kasih 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 ini sayang sekali gak bisa gak melihat lori atau kereta tebunya ini membuktikan dulu disini ramai lalu lintas kereta tebu mungkin medio di tahun 50an sampai 90an ya mungkin ya karena sekarang sebagian besar tebu itu sudah dianggut pakai truk ya sudah jarang menggunakan kereta api selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati